Hai girlfriend, disini ada pertanyaan. Tentukan pecahan yang senilai dengan 1 per 4. Untuk menyelesaikan soal ini, perlu kita ketahui bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda tapi akan bernilai sama jika perbandingannya tetap. Pecahan senilai dapat dipoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilan dan penyebut dengan angka yang sama. Disini kita diminta menentukan 2 pecahan yang senilai dengan 1 per 4. Mula-mula, untuk pecahan 1 per 4, untuk masing-masing pembilan dengan penyebutnya akan kita kalikan dengan angka 2. Sehingga, untuk pembilannya yaitu 1 kita kalikan dengan 2, dipoleh hasilnya 2. Lalu untuk penyebutnya yaitu 4 kita kalikan dengan 2, dan dapatkan hasilnya 8. Sehingga dapat kita katakan pecahan yang senilai dengan 1 per 4 yang pertama adalah 2 per 8. Selanjutnya, kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan 1 per 4 selanjutnya. Sehingga disini untuk masing-masing pembilan dengan penyebutnya akan kita kalikan dengan 3. Pembilannya yaitu 1 akan kita kalikan dengan 3. Dipoleh hasilnya adalah 3. Lalu untuk penyebutnya yaitu 4 kita kalikan dengan 3. Dipoleh hasilnya 12. Sehingga dapat kita katakan pecahan yang senilai dengan 1 per 4 lainnya adalah 3 per 12. Dari sini dapat kita simulkan 2 pecahan yang senilai dengan 1 per 4 adalah 2 per 8 dengan 3 per 12. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.